Tim Subdirektorat 4 Reskrimsus Poledariau mengagalkan transaksi jual-beli 41 kg sisik satwa dilindungi jenis terenggiling. Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan satu orang pelaku, ia adalah Makmur Simamora, 54 tahun, selaku pemilik sisik terenggiling tersebut. Penangkapan terhadap pelaku dilakukan pada Jumat 15 September sekira pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pekanbaru, Rizky Armanda. Silahkan untuk laporan lengkapnya. Baik, GSI. Dapat saya laporkan bahwa penangkapan terhadap pelaku ini berpula dari informasi yang didapati oleh petugas terkait dengan akan adanya transaksi jual-beli sisik terenggiling sebanyak 41 kg di seputaran Jalan Arifin Ahmad, Kota Pekanbaru. Berbekal dari informasi ini, kemudian polisi melakukan penyelidikan di lapangan dan akhirnya pelaku berhasil ditangkap saat menumpang satu unit mobil travel di Jalan Paus Ujung di Kota Pekanbaru. Dan berdasarkan hasil penggeledahan petugas didapati pelaku membawa satu dus yang berisi dua buah karung yang setelah dijek ternyata berisi sisik terenggiling sebanyak 41 kg. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian bahwa sisik terenggiling ini dikumpulkan oleh pelaku di daerah Padang Sitemkuat, Provinsi Sumatera Utara. Kemudian pelaku berangkat ke Kota Pekanbaru dengan maksud akan menjual sisik terenggiling ini dengan harga kisaran 3 juta sampai 4 juta rupiah per kilogramnya. Namun belum lagi berhasil melakukan transaksi jual-beli, polisi sudah lebih dulu menangkap pelaku. Dan masih berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian bahwa sisik terenggiling ini sendiri memiliki harga yang cukup tinggi jika dijual ke luar negeri. Yakni berkisar antara 40 sampai 50 juta rupiah. Dan atas perbuatannya pelaku dijerat dengan Undang-Undang Konservasi Pasal 21 ayat 2 dan Pasal 40 ayat 2 tentang konservasi sumber daya alam, hayati, dan ekosistemnya. Pelaku diancam dengan hukuman 5 tahun korongan penjara dan denda maksimal sebesar 100 juta rupiah. Berdasarkan informasi yang dapat kami impun bahwa sisik terenggiling ini sendiri biasanya digunakan untuk bahan baku kosmetik dan juga beberapa lainnya digunakan untuk bahan kerajinan pangan. Begitu ya, Sih. Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Dan wartawan kami telah melakukan wawancara dengan Wadi Res Krimsus. Polo Daryal, AKBP, Iwante, Manurung. Perikut tayangannya untuk Anda. Bahwa Krimsus kembali mengungkap kejahatan di bidang konservasi sumber daya alam dimana pada tanggal tadi yang sudah disebutkan oleh Pak KB itu masuk ke tanggal 15 September 2023. Berdasarkan informasi dari masyarakat, kita dapat mengungkap penjualan hewan yang saat ini diribui. Itu hewan yang giling dimana sisiknya atau kulitnya berdasarkan tangkapan yang sudah kita ungkap ada sebanyak 41 kg. Dan tadi sudah disampaikan, teman-teman, sisik ini kalau di Provinsi Riau, artinya bukan baru dan sekitarnya, bisa diperjual belikan seharga 3 sampai 5 juta. Kita berpikirnya secara luas ya. Apabila di dunia itu kita bisa dapatkan... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!